Tepat tanggal 29 Januari kemarin, Barsena mendapatkan surprise saat mengisi acara Sarah Sehan. Tidak hanya itu, fans yang tergabung dalam Barsena Edik juga tidak lupa memberikan ucapan serta surprise terhadap idolanya tersebut. Dan berikut ini, Barsena akan bercerita khusus kepada tim Entertainment News tentang ulang tahunnya yang ke-24. Kemarin sempat malam-malam itu saya didatangin sama Barsena Edik, fans club saya, ke studio tempat latihan. Dan juga teman saya ada Iva, Uce, terus manager saya segala macem. Masih surprise tiba-tiba di depan studio bawa balon banyak, terus kado macem-macem. Senang banget sih. Yang sudah tercapai ya, mungkin masih on the way. Jadi belum-belum komplit tercapai itu adalah saya sekarang menjadi penyanyi. Yang sudah mungkin sudah mulai go industry dan sudah mulai mengeluarkan single-single. Dan salah satunya adalah single yang tadi itu rapuh dari Best Cuts of You. Nah itu prosesnya sudah mulai lancar, proses promosinya. Insya Allah pengennya sih album lagi ngumpulin-ngumpulin lagu dulu sih. Senang banget sih, pokoknya 24 ini seperti diberkahi banget sama Allah. Tidak hanya bernyanyi, Barsena saat ini juga sedang sibuk menikmati perannya di dunia seni peran. Dalam drama musikal, stereo. Lalu seperti apa ya pengalamannya ber-acting? Pengalaman acting ya. Saya belajar banyak banget dari situ, dari stereo ini gimana cara ber-acting. Terus saya juga di-direct kan. Teman-temannya juga semuanya asik karena background semuanya itu adalah sama-sama penyanyi gitu. Penyanyi dan mereka juga sama-sama belajar bareng jadi asik gitu. Terus di sini lucunya itu dulu saya pernah sempat kelas acting juga gitu. Dan sama di-mentorin Akres Munika langsung yang basicnya juga penyanyi gitu. Jadi merasa bahwa ini tuh suatu tantangan baru aja yang seru, seru, seru banget sih. Mereka tuh suka goda-godain saya karena saya disitu ceritanya dipasangin sama Juwita dan Vanya gitu kan. Terus mereka seneng aja ngeliat kisah cinta saya yang biasanya saya gak pernah cinta-cintaan gitu kan. Biasanya saya itu kan bisa dibilang pendiem atau cuman diam di belakang keyboard sambil nyanyi yang lagu-lagu romantis. Memiliki lawan main Kila Safiya di stereo, Barsena sering dikomentari perpacaran oleh para netizen di media sosial. Bagaimana ya tanggapannya? Sebenernya tanggepan saya sih ya maksudnya kita kan udah berteman tuh dua tahun lebih ya. Dan waktu dulu tuh di Nesakademi itu hampir tiga bulan lebih kita bersama dalam satu rumah gitu. Jadi udah kayak kakak ade, udah kayak sahabat aja gitu. Jadi kayak mungkin yang dilihat orang tingkah laku saya misalnya peluk atau apa itu dianggap romantis. Kalau menurut kita sih itu lucu-lucuan karena kita udah kayak kakak ade aja. Ya saya mengagumi sih, gila. Karena dia actingnya jago banget, nyanyinya bagus banget gitu. Jadi cantik pula gitu kan. Saya mengagumi sih. Sudah menginjak usia 24 tahun, apakah Barsena sudah memiliki pacar ya Good People? Jadi kemar-kemarin memang sempat ya. Sempat. Cuman gak terbuka aja gitu. Sempat punya pacar dan maksudnya kalau sekarang sih kayaknya lagi susah ngebagi waktu ya. Karena kalau misalnya mau cari pacar yang mengerti kesibukan itu sekarang tuh kadang suka-susah gitu. Jadi nanti dulu deh maksudnya urusin dulu, selesain dulu. Habis itu baru cari. Kalau bisa sih bukan pacar ya, langsung nikah deh. Sub indo by broth3rmax